Pemirsa tanaman porang kini menjadi komoditas yang banyak diburu pembeli. Melihat desa Jatiwarno Karanganyar terdapat pembibitan tanaman porang, Satgas TMMD bergegas, menyambangi, dan meminta agar ikut memberdayakan petani porang di desa setempat. Satgas TMMD reguler ke-109 di desa Jatiwarno Karanganyar bergerak cepat mengunjungi rumah-rumah warga yang memiliki potensi untuk memberdayakan warga sekitar. Dalam kesempatan itu, anggota Satgas TMMD menyambangi rumah Suparno yang telah melakukan pembibitan tanaman porang. Saat ini, umbi dari tanaman porang memang sedang dicari banyak pembeli untuk kemudian diekspor ke Jepang. Dari permintaan tersebut, harga umbi porang mencapai ratusan ribu rupiah per kilogramnya. Karena itu, Satgas TMMD meminta kepada Suparno yang sudah bergelut di bidang pembibitan tanaman porang untuk ikut memberdayakan petani di sekitarnya. Dengan cara itu, masyarakat Jatiwarno yang tertarik menjadi petani tanaman porang akan ikut memberdayakan. Tadi kami melaksanakan TMMD reguler ke-109 dan kebetulan tadi saya habis jalan-jalan dan kebetulan ada pembibitan porang. Pembibitan porang ini yang saat ini sudah mengikuti ekspor antaranya ke Jepang dan kami dari tim TMMD, Satgas TMMD, ini sangat mengapresiasi kegiatan warga desa Jatiwarno ini. Karena disini baru hanya berapa orang, 3 atau 5. Ini sangat mengapresiasi. Kenapa? Karena porang ini sudah ekspor dan lumayan untuk bisa mensejahterakan warga Desa Jatiwarno ini. Ini termasuk membuka lapangan kerja baru ya? Yang jelas ini untuk meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja, para petani yang mungkin biasanya kalau musim kemarau ini vakum, tidak ada kegiatan, ini akan bisa belajar menambah penghasilan untuk menanam porang ini.